Serikat buruh di 33 provinsi mengelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR-MPR Jakarta. Ribuan buruh akan mengelar demo yang dipusatkan di depan DPR Jakarta dan buruh meminta pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri SDM, dan para menteri terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM untuk segera diturunkan. Masa juga meminta Presiden Jokowi menurunkan kembali harga BBM, khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Pengamanan dilakukan oleh aparat gabungan polisi dan TNI di depan gedung DPR. Belasan kendaraan taktis serta pagar kawat duri disiagakan aparat sebagai pengamanan baik di dalam maupun di luar gedung. Aksi demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berlanjut di hari selasa ini. Langsung bergabung dengan Calvin di depan gedung DPR dan Nana Jamal di Makassar. Kita sudah langsung bergabung dengan Calvin terlebih dahulu. Ya Calvin, bagaimana update terkini dan juga apa saja tuntutan yang diserukan oleh para pendemo? Selamat siang Tommy dan juga Pemirsa, Partai Buruh, KSPI, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, beserta sejumlah elemen buruh lainnya ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada siang hari ini. Berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini memang massa sudah terkumpul di depan gedung DPR ini sekitar pukul 10 lewat 50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejumlah pengamanan pun memang dilakukan ini dari sejumlah aparte babungan, di mana ini diantaranya kepolisian memang menurunkan sejumlah personel dan juga beberapa kendaraan taktis bagi tubara kuda untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini. Dan untuk saat ini memang massa sedang melakukan orasi di depan gedung DPR MPR RI ini. Di mana sekitar 3.000 sampai 4.000 massa ini terkumpul di depan gedung ini. Dan aksi unjuk rasa ini memang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo, di mana ini untuk meminta membatalkannya harga kenaikan bahan bakar, minyak, subsidi, pertalat, dan juga solar. Di mana aksi unjuk rasa ini juga mendesak pimpinan DPR untuk memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri SDM, dan juga Menteri lainnya terkait dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar, minyak ini. Dan juga berdasarkan penuturan dari Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh, ini sedikitnya massa terkumpul 3.000 sampai 4.000 sampai nanti sore untuk berlangsungnya. Dan juga ada beberapa alasan buruh untuk menggelar aksi unjuk rasa ini, di mana harga BBM ini akan menurun daya belinya sejumlah sebesar 30 persen, dan juga ini akan memicu lonjaknya inflasi, dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, Tommy. Baik, Calvin. Sebelum kita bergeser ke Makassar, bagaimana dengan arus selalu lintas di sana, Calvin? Calvin? Oke, baik. Langsung saja bergerak ke Makassar. Kita dengan Nana Jamal di sana. Nana, bagaimana aksi demo hari ini, dan juga bagaimana apa saja yang disampaikan oleh para pendemo. Ya, Tommy, saat ini kami sedang berada di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu titik aksi yang didatangi oleh aliansi-aliansi, baik itu dari aliansi buruh, ataupun juga dari aliansi mahasiswa, yang melakukan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Dan saat ini yang ada di belakang kami adalah dari aliansi buruh, yang memang sudah melakukan aksi demonstrasinya sejak siang tadi hingga saat ini, di mana mereka tidak hanya melakukan penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak, tetapi juga mereka melakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, dan juga meminta untuk kenaikan upah UMK pada tahun 2023 mendatang. Saat ini operasi masih terus mereka lakukan di depan, tepat di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan tidak hanya dari aliansi buruh ini saja yang akan melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga dikabarkan ada beberapa masalah lainnya yang saat ini tengah menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersama-sama bergabung untuk melakukan aksi mereka. Dan dari informasi juga yang kami peroleh, untuk hari ini sendiri ada kurang lebih 8 titik aksi yang akan juga melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak ini di antaranya di Jalan Uripsomoharjo di kampus Universitas Bosua, kemudian juga di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga utamanya di Jalan Sultan Alauddin di depan Universitas Muhammadiyah Makassar. Tomi yang juga dapat kami sampaikan bahwa sejak malam kemarin, sejak malam tadi ini aksi demonstrasi masih terus dilakukan di depan kampus Universitas Negeri Makassar bahkan, aksi penutupan jalan dan juga demonstrasi terhadap penolakan kenaikan bahan bakar minyak ini sempat melakukan penutupan jalan dua jalur, sehingga membuat masyarakat yang melalui jalur tersebut ini marah, dan akhirnya terjadi aksi lempar batu. Sementara itu untuk di Jalan Uripsomoharjo ini sendiri, sehingga hari ini memang masa ini mengambil hampir setengah badan dari Jalan Uripsomoharjo di jalur bawah, tepat di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun dengan adanya pasukan ataupun juga anggota kepolisian dari Dit Samapta, Polda, Sulawesi Selatan, serta dari Polres Tabas Makassar, dan beberapa polsik yang ada di sekitar kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini, sehingga mereka dapat tetap menjaga jalur ataupun juga arus lalu lintas yang ada di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini, tetap lancar, Tomi. Apakah ada pengalihan arus begitu untuk lalu lintas? Ya, tampaknya sudah terputus, oke. Terima kasih Nana Jamal dan juga Kauvin di Gedung DPRD RI Jakarta. Salam sehat selalu.